Intro Ada banyak jumlah serial Super Sentai yang pernah tayang di Indonesia Jumlahnya pun sekitar belasan Bahkan Q-Ranger pun telah tayang di RTV Namun bagi generasi yang besar di era 90an dan 2000an awal Pasti akan sangat familiar dengan serial-serial berikut Terlebih, judul-judulnya diganti dengan judul perlokalan yang sangat akrab di telinga kita Memang, tidak semua serial Sentai yang tayang di tanah air Memiliki judul lokal Setidaknya dari belasan tersebut hanya ada beberapa saja Jadi disini kita tidak akan memasukkan Sentai yang masih menggunakan judul original Dan mungkin pembahasan soal ini sudah sangat mainstream Karena sudah sering diulas di channel review Tokusatsu lainnya Tapi TokuFacts Indonesia mengerti bahwa banyak sekali komentar masuk yang meminta tema ini untuk diulas Dan dari semua itu kita rangkum ke dalam 5 judul perlokalan Super Sentai versi TokuFacts Indonesia Ninja Ranger Ninja Sentai Kakuranger Siapa yang tidak kenal dengan Sentai legendaris yang satu ini? Ninja Sentai Kakuranger merupakan Sentai bertema Ninja pertama di Super Sentai series Tayang perdana di Jepang pada tahun 1994 Sementara di Indonesia baru disiarkan beberapa tahun setelahnya pada awal 2000an di RCTI Dan sempat beberapa kali pindah jam tayang Seperti yang kita sebutkan di awal Judul lokal untuk Kakuranger adalah Ninja Ranger Ya, sesimpel itu RCTI punya inisiatif menghilangkan judul inti dari serial tersebut Entah alasan apa, mungkin supaya lebih mudah dilapalkan Bahkan untuk lagu pembukanya juga didubbing ke dalam bahasa Indonesia Yang jelas, jika kita seumuran, Anda pasti sangat akrab dengan lagu ini Ceritanya sangat unik Menekankan unsur komedi yang segar dan mudah dipahami oleh penonton anak-anak Bahkan di Indonesia sekalipun Meskipun memang harus kita sadari Ada beberapa unsur berat dalam serial ini Namun itu semua tidak mengurangi keseruan yang ada di dalamnya Uniknya, beberapa tahun sebelumnya Mike Timorvin Power Rangers season ketiga Yang juga tayang di RCTI menampilkan Zord Dan kostum Kakuranger atau serial Ninja Ranger ini Dengan judul Alien Ranger Yang pada saat itu membuat anak 90-an sudah lebih dulu familiar dengan kostum tersebut Ya, memang sangat unik melewati masa kecil di era tersebut Dimana kita bisa melihat kenyataan Bahwa ada dua seri dari negara berbeda Namun dengan elemen yang sama Dan ditayangkan di TV yang sama pula Ninja Ranger adalah salah satu artefak masa kecil anak 90-an Yang tidak terlupakan sampai sekarang Star Ranger Gosei Sentai Dairanger Ini juga salah satu yang paling digemari oleh anak 90-an Star Ranger adalah judul lokal untuk serial Gosei Sentai Dairanger Yang sebenarnya tayang perdana di Jepang pada tahun 1993 Sementara di Indonesia Serial ini ditanyakan pada tahun yang bersamaan dengan Ninja Ranger atau Kakuranger tadi Dan kedua-duanya sama-sama disiarkan di stasiun TV RCTI Star Ranger juga beberapa kali pindah jam tayang Sampai akhirnya ditetapkan pada hari Minggu pagi Seperti Ninja Ranger barusan Ide pengambilan judul tersebut memang tidak pernah dijelaskan Namun penonton bisa mengetahui dengan jelas Sebab kata Gosei dari Gosei Sentai bisa diartikan sebagai 5 bintang Yang dalam bahasa Inggris berarti Star Dan Anda sudah pasti tahu akan hal itu kan? Sama seperti Ninja Ranger Lagu pembuka serial ini juga didubbing ke dalam bahasa Indonesia Dan diaransemen ulang dengan komposisi musik yang lebih sederhana Dilengkapi dengan teks karaoke Agar anak-anak bisa ikut bernyanyi sembari menyaksikannya Star Ranger atau Day Ranger ini berfokus pada tema belai dari China Dan juga tenaga dalam yang disebut Energi Qi Atau dalam versi Jepang disebut Kiryoku Power Plotnya juga berkutat pada konfrontasi antara manusia Dan juga ras monster yang disebut Gorma Dimana perselisihan eksistensi tersebut sudah berlangsung selama ribuan tahun Meskipun cerita yang disuguhkan lebih ke arah yang kelam Dan juga sedikit dewasa Namun tetap layak disaksikan Dan sangat mudah dipahami oleh anak-anak pada saat itu Semangatnya Dengan parinjo Dengan parinjo Oranger Corigi Sentai Oranger Perbedaan judul lokal dan original Jepang untuk serial yang satu ini Memang tidak terlalu signifikan Namun ini merupakan salah satu yang terunik selanjutnya Dengan hanya menghilangkan huruf H setelah huruf O pada judul utamanya Maka jadilah Oranger Sementara untuk versi Jepang Kata O pada Oranger tersebut Merujuk pada singkatan dari Overtech Hardware Atau juga bisa berarti Raja dalam bahasa Jepang Serial ini tayang pada masa yang hampir bersamaan dengan Ninja Ranger Dan juga Star Ranger yang kita sebutkan di atas Yaitu pada awal 2000an Atau sekitar tahun 2001 di RCTI Meskipun di Jepang Tayang perdana pada tahun 1995 Pada dasarnya Kisah Oranger berfokus pada kelompok militer internasional Yang bernama UAO Yang memiliki misi melawan pasukan mesin Atau dalam versi Jepang disebut Baranoia Dilengkapi dengan teknologi super canggih Yang digabungkan dengan sejumlah peninggalan peradaban kuno Sungguh sebuah tema yang cukup berat Namun masih bisa diterima oleh penonton tanah air Walaupun di Jepang negara asalnya sana Oranger mendapat rating penonton yang cukup rendah pada masanya Beberapa tahun sebelumnya pun Versi Amerika dari serial ini Yaitu Power Ranger Zio Juga tayang di RCTI Dan mendapat sambutan hangat dari pecinta Tokusatsu Jadi bisa dibilang Orang Indonesia lebih dulu mengenal Zio Ketimbang Oranger Akan tetapi Kedua serial ini memang selalu membekas pada ingatan kita semua Dan menjadi sebuah kenangan manis masa kecil Ketika televisi Indonesia masih sangat waras Dalam hal penayangan Apalagi Lagu pembukanya juga didubbing ke dalam bahasa Indonesia Cosmic Ranger Seiju Sentai Gingaman Siapa sangka kalau Sentai versi asli dari Power Rangers Lost Galaxy ini juga pernah tayang di Indonesia Tepatnya di stasiun televisi Indosiar 14 tahun yang lalu Sebelum stasiun tersebut lebih fokus pada penayangan Dangdut India dan juga sinetron laga kolosal Ya, Indosiar memang pernah sekeren itu pada masanya Sementara di Jepang Seiju Sentai Gingaman tayang pada 1998 Sebagai season ke-22 dari entry Super Sentai series Cosmic Ranger sendiri adalah judul versi Indonesia dari Seiju Sentai Gingaman Dan bedanya Logo opening untuk serial ini Tidak dibuat ulang ke dalam bahasa Indonesia Dan tetap menggunakan versi asli Jepangnya Layaknya Sentai lain Yang pernah tayang di tanah air Seperti Jetman Fiveman Mega Ranger Massman Caranger Dan masih banyak yang lainnya Penggunaan kata Cosmic Ranger juga bisa dibilang kurang konsisten Sebab dalam ceritanya Kadang masih sering menggunakan Gingaman Sehingga Cosmic Ranger Paling sering digunakan dalam iklan program tersebut saja Judul Cosmic Ranger juga tidak pernah ada penjelasan Soal ide pemilihannya Yang pasti Kata Ginga di Seiju Sentai Gingaman Bisa diartikan sebagai galaksi Hal tersebut Tentu saja masih berhubungan dengan kata kosmik Yang masih berkaitan dengan luar angkasa Gingaman juga termasuk setai Dengan cerita yang cukup kelam Namun masih bisa diterima oleh banyak penonton Dibumbui dengan nuansa kesatria legend Dan juga perompak luar angkasa Seperti menjadikan keseruan tersendiri Bagi penonton pada saat itu Belum lagi Ditunjang dengan drama Dan juga aktor dan aktrisnya Yang tambah dan juga cantik Membuat banyak penonton semangat menyaksikan serial ini Pasukan Turbo Kosoku Sentai Turbo Ranger Dan yang terakhir Yang paling legend dari semuanya Ialah Pasukan Turbo Judul perlokalan dari Kosoku Sentai Turbo Ranger Sentai bertema automobil ini Tayang di RCTI pada pertengahan 90-an Atau sekitar tahun 1995 Sementara di Jepang Tayang pada 1989 Dan menjadikannya sebagai Sentai pertama di era Heisei Yang pada saat itu adalah tahun Dimana adanya pergantian Kaiser di Jepang Dan menjadi era baru bagi semua bidang Tak terkecuali Tokusatsu Pasukan Turbo merupakan judul yang sangat sederhana Meskipun kadang penggunaan kata Turbo Ranger Masih sering tersisip pada dialog di beberapa episode ceritanya Seperti yang kita ketahui bahwa Sentai ini bertema mobil Meskipun masih ada persenjataan raksasanya yang berupa pesawat Namun ide dari pembentukan Sentai ke-13 ini Merupakan gagasan yang memanfaatkan popularitas mainan mini 4WD Yang sedang marak di Jepang pada akhir 80-an Sehingga mainan mobil-mobilan yang diproduksi sebagai merchandise serial ini Diharapkan bisa menjadi nilai jual yang menjanjikan Seperti yang kita ketahui pula Bahwa serial ini menggabungkan teknologi dan juga kekuatan mistis Dimana 5 orang remaja sekolah menengah Yang terpanggil oleh peri bernama Silon Untuk menjadi pasukan Turbo atau Turbo Ranger Demi mengalahkan kekaisaran Boma Sebuah ide yang cukup unik Sebab belum ada Sentai Yang menggunakan anak SMA secara keseluruhan Sebagai tokoh utamanya Dengan nuansa remaja yang trendy Apalagi sebagian besar pakaian yang dikenakan Adalah mode teranyar dari fashion akhir 80-an Ditunjang dengan cerita yang sangat menegangkan Namun tetap bersahaja Membuat serial pasukan Turbo Menjadi bagian yang tak terpisahkan Dari memori masa kecil kita dulu Lagu pembukanya juga didubbing di dalam bahasa Indonesia Tentunya dengan lirik yang tidak sesuai dengan versi aslinya Namun masih enak didengar kok Saya dilahirkan ke dalam dunia ini Telah diberi kekuatan untuk selamatkan dunia Sekian luasan dari Toko Faksi Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe Akhir kata salam Toko Faksi Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!